Halo teman-teman, jumpa lagi di info terbaru kali ini Ada 2 title fight yang akan bermain di bulan Maret ini Yaitu di tanggal 19 Maret 2022 Siapakah yang akan bermain di 2 title fight ini? Ikutin video ini dan jangan lupa like video ini Oke, brother-brother fighter Title fight pertama di Fight Night 57 Yaitu Billy Pak Sulatan, The Strawweight Champion Melawan Parley Tuniana, sang penantang The Challenger Mereka akan bertanding di 19 Maret 2022 Persiapan pertandingan ini memang sudah dilakukan oleh kedua pertarungan ini Dari bulan Desember 2021 Tentunya sebelum-sebelumnya juga telah mempersiapkan pertarungan ini Dimana Parley Tuniana memenangkan contender fight Yang kemudian menantang Billy Pak Sulatan Nah, di 19 Maret 2022 tentunya ini akan menjadi pertandingan yang panas Dimana Champion Billy Pak Sulatan memiliki basic taekwondo Dan juga memiliki basic BJJ Nah, ini kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu dari Billy Pak Sulatan Ataukah Parley Tuniana yang akan merebut sabuk juara Dan membuat tidur Billy Pak Sulatan Kemungkinan ini ronde akan berjalan sampai 3 ke 4 ronde Tidak akan sampai ke ronde ke 5 Dimana Billy Pak Sulatan sangat berambisi dan juga Sangat mempersiapkan stamina-nya di perlain kali ini Dan akan menjatuhkan Parley Tuniana nanti Dan tentunya kemenangan kali ini Akan dijadikan kesempatan Billy Pak Sulatan mendapatkan sabuk abadi Dimana sudah memenangi 2 kali pertahanan sabuk juara kali ini Dan ini adalah pertandingan yang ketiga Mempertahankan sabuk juaranya Dimana kalau menang Dia akan dapat sabuk abadi Sang Champion akan mendapatkan sabuk abadi Jika memenangkan pertarungan melawan Parley Tuniana Jika Parley Tuniana dapat mengalahkan Billy Pak Sulatan kali ini Akan menjadi sesuatu yang luar biasa Dimana Billy Pak Sulatan sudah 2 kali mempertahankan sabuk juaranya Dan jika menang Parley Tuniana mendapatkan sabuk juara Dan menjadi Champion baru Destroyweight Dan tentunya banyak penantang-penantang lain Yang akan ingin berambisi Bertarung melawan Parley Tuniana Jika Parley Tuniana mendapatkan sabuk juara kali ini Tapi kita bisa pilih persiapan jagoanku Yaitu disini adalah Billy Pak Sulatan Sang Champion Tentunya memiliki kemampuan dan pengalaman bertarung yang cukup mumpuni Dan tentunya Parley Tuniana gak bisa diremehkan ini Selain gaya bertarungnya yang memang luar biasa Stand-up fight-nya Staminanya juga cukup mumpuni Apalagi bisa mengimbangi Billy Pak Sulatan nanti di stand-up fight Tapi kita gak tahu di ground fight-nya Apakah Parley Tuniana meningkatkan kemampuan Ground fight-nya nanti untuk menjaga Kuncian-kuncian dari Billy Pak Sulatan Atau ground and pound dari Billy Pak Sulatan Kita gak tahu Nah Kemungkinan Kemenangan Yang saya pilih disini adalah Billy Pak Sulatan Bagaimana dengan pertandingan nanti title fight berikutnya Kita lihat Oke Brother-brother fighter Di pertandingan title fight kedua Ini adalah pertandingan yang seru nih 19 Maret ini nanti ada Aebsaipuddin Sang Viderweight Champion Melawan Abraham Ginting Sang Challenger Sebelumnya Aebsaipuddin Bertanding title fight Digantikan Lawannya digantikan oleh Petarung yang lain Dan tentunya Aebsaipuddin Tidak Apa namanya Tidak bisa Mudah untuk Dikalahkan Nah Aebsaipuddin kali ini Kembali Ke Oktagon di tahun 2022 Tentunya Mempersiapkan apa yang perlu Dipertahankan Yaitu sabuk juaranya Sabuk juaranya kali ini dipertahankan Apakah dia akan menuju Sabuk abadi juga Seperti Billy Pak Sulatan nanti Ataukah Sabuknya akan direbut oleh Abraham Ginting Sang Challenger Mengingat kedua-duanya memang Sangat berambisi nih Untuk menjaga Satunya menjaga sabuknya Dan Abraham Ginting sangat berambisi Untuk mendapatkan sabuk juaranya Dan menjadi Raja Dividerweight Champion Si Abraham Ginting memiliki Kemampuan stand up fight Dan tentunya Ground and fight yang agresif Mengingat Kemampuannya Dalam bertarung Mengalahkan lawan-lawannya Dengan Pukulan-pukulan Dan Tendangan-tendangan yang power Apalagi ground and poundnya Nah Kemampuan groundnya ini Memang bisa mengimbangnya Aib Saipuddin Tapi apakah Aib Saipuddin memiliki Progres mempertahankannya Kita gak tahu Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Kita berharap Aib Saipuddin memiliki Progres yang meningkat Di pertandingan ini Mengingat Aib Saipuddin Ini Lawan yang tidak bisa diremehkan Lawan yang memang Memang bisa jadi Mengalahkan Aib Saipuddin Di peradaan kali ini Tapi kita gak tahu Progres Aib Saipuddin Mempertahankan sabuknya Dan juga Kemampuannya Power Dan juga Groundnya Permainan groundnya Apakah meningkat nanti Untuk mengalahkan Aib Saipuddin Dan strateginya Untuk mengalahkan Aib Saipuddin Di sini Bisa dilaksanakan Di pertandingan nanti Nah Di pertandingan kali ini Saya agak sulit Untuk memilih ini Mengingat Kedua-duanya memang Memiliki progres Yang sangat bagus Yang satu Aib Saipuddin Memiliki kemampuan Striking Dan groundnya Ground and pound Yang luar biasa Powernya Powernya Di ground memang Cukup kuat Dan Eprame Ginting Memiliki Power dan Teknik-teknik Stand up fightnya Memang gak bisa diremehkan Nah apakah Bisa mengimbangi nanti Kita lihat Kemenangan berada Di tangan siapa Saya disini Agak sulit Tapi sedikit memilih Disini saya akan pilih Aib Saipuddin Nah kita gak tahu teman-teman Bagaimana prediksi kalian Siapa yang menang Nanti di pertandingan 19 Maret 2022 Dan ini akan Menghebohkan Dua title fight Di dalam satu Fight night Di fight night 57 Tentunya kita akan berharap Ada pertandingan yang lain Seperti Rank bout Rank bout yang lain Bukan hanya Dua title fight aja Ini akan menjadi lebih seru Di pertandingan nanti Oke itu aja info terbaru Dan info Terkini Untuk One Pride MMA Mudah-mudahan bermanfaat Bagi teman-teman Dan jangan lupa Dukung terus Petarung-petarung Indonesia Salam olahraga Salam olahraga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton